Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita sekarang udah di vila Bukit Hambalang Kita akan menginap disini Nanti kita akan mengadakan rapat kerja SDWD 05 di vila ini Vilanya lumayan bagus Ada banyak fasilitas-fasilitasnya juga Nanti kita bisa lihat sama-sama Se depan udah datang mobil LF hijau Dari Jakarta Barat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat datang ibu di vila Bukit Hambalang Langsung ke check-in ya Nggak nggak pahuan di dalam Ini ada kolam berenangnya Nah guys Nah dibuka juga untuk umum Enak nih berenang malem-malem Nah ini ada restore-nya juga Ini juga untuk umum Ke bagian atas Ke bagian atas Juga ada hotspot Juga ada hotspot Pelayan anak-anak Nah di depan ada Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Sekolah berbasis IT WK5 Sekolah yang unggulah Siapa kita? WK5 Siapa kita? WK5 WK5 Jaya 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 Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Banyak bisa juga Ibu bapak Kalau pembelajarannya Menggunakan profil Pancasila Begitulah Pertama Nama Esa Artinya mengajar MAPEL itu Ingat agamanya apa Ini MAPEL-APEL MAPEL-APEL Yang wakil agama Dia pake agama Kristen Karena agama itu yang Kristen MAPEL apa ini? MAPEL-APEL Siapkan isian Daun pisang Dibungkus Dibungkus daun pisang Sebenarnya dibungkus Ditusuk Dibungkus Boleh secara-cara Boleh Setelah itu dibungkus lagi Itu namanya apa? Prosedur Jangan atau segar Tukar ya? Two 2 Dua Dua Satu Dua Riga Dua Riga 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 Untuk Riga 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 Dua Riga 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 Batolong Riga 25 23 24 25 22 27 28 29 30 30 30 30 31 32 33 33 34 35 35 35 35 36 Kalau guru berhenti belajar, sebaiknya berhenti mengajar Apa yang kamu sampaikan? Kalau guru berhenti belajar, sebaiknya berhenti mengajar Kemudian yang kedua, kita semua pernah ke bandara Dan pernah juga di pesta pernikahan Pelukan yang paling banyak itu ada di bandara Banyak orang berpelukan di sana Tapi di pesta pernikahan hampir tidak ketemu orang yang berpelukan Yang kedua, kita banyak mendengar doa saat di rumah sakit Usul banget ketimbang di masjid atau gereja Karena orang ingin sembuh, ingin selamat dari kematian Ingin sembuh, ingin sehat Yang ketiga, bunga yang paling banyak itu ada di kuburan Ketimbang di taman Coba cek, banyakkan bunga di kuburan Cina atau sekolah di Jaya Pusuma Banyakkan karangan bunga di rumah orang yang berduka atau di Jaya Pusuma Mahal-mahal harganya, bu? Juta, dua juta, tiga juta itu karangan bunga Jadi bunga paling banyak ada di kuburan Ketimbang di taman Pertanyaannya, kenapa Ibu Bapak? Karena ternyata orang akan menghargai kita saat kita berpisah atau pergi Jadi ketika Ibu Bapak meninggalkan SD Wijaya Pusuma Yang dikenang itu yang hal-hal yang baik Kamen ya sama Pak Subuki udah gak ada disini kan begitu Eh Pak Rony udah pindah, ya udahlah biarin aja Masih kan sekolah kita Sedih kan kalau begitu Bagaimana cara kita nanti Jadi berpisah di Jaya Pusuma itu bisa karena usia sudah mempensiul Atau memang pindah ke sekolah lain Jadi sebelum berpisah di Jaya Pusuma Tinggalkan kenangan kesan terbaik kita Lihat tuh piala itu Itu gara-gara Pak Rony yang bimbing bisa juara anak-anak kita Jadi ada kalimat begitu nanti Kemudian yang selanjutnya Gajah mati meninggalkan Jadi hari mau mati meninggalkan Belang Jadi manusia mati meninggalkan Nama, meninggalkan karya Jadi kita itu mulia karena karya Jadi guru itu mencetak masa depan anak Pelukis masa depan Mau jadi apa dia 20 tahun ke depan Itu Bapak yang membutuhkan Dan yang paling dipercaya oleh murid itu Guru SD-nya Walaupun Bapaknya itu profesor matematik Tetap yang benar itu guru SD-nya Jadi salah kita mengajar Itu sama dengan mengajarkan yang salah Jadi hati-hati Itu Ibu Bapak menanamkan Pelai guru kelas 1 Ibu Bapak yang mengajarkan doa Dia pakai sampai tua Pahala mengalir seterusnya Guru kelas 1 yang mengajarkan Al-Fatiha Guru agama mengajarkan Al-Fatiha Bagi yang Muslim Dia pakai dalam sholatnya selama hidupnya Pahala mengalir seterusnya Jadi enaknya jadi guru SD di situ Jadi dia panen pahala terus sampai tua Saya kira itu Ibu Bapak sekalian Terima kasih Semangat terus berjuang Bagi yang sudah mau pensiun Nanti jangan berhenti mengajar Akan enak terdengar Guru bijaku semua sudah pensiun Tapi masih mengajar di rumahnya gratis Anak-anak tetangganya Itu enak dengarnya gitu kan Nah mengajar itu menghambat kepikunan Jadi siapa yang terus mengajar Itu otaknya berpikir terus Sehingga tidak akan pikun Jadi menghambat kepikunan Jadi kalau nanti sudah berhenti mengajar Sudah pensiun Ngajarlah cucu anak-anak tetangga Bila perlu kebijaku semua juga sekali-sekali Pak Roni lagi dalam kelas Pak Roni keluar dulu Ibu mau masuk Nah gak apa-apa gitu kan Nanti karena kangen mengajar Dan lebih enak itu Kalau didengar sedang mengajar Dipanggil Tuhan Itu mulia sekali Jadi guru bijaku semua Sedang mengajar Dipanggil Tuhan Jadi itulah cita-cita mulia kita Seorang guru Ibu Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Terima kasih Oke lah Terima kasih Pak Waidin begitu Jaya Tuhan Suman Aliwa Jaya 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 J Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton